Halo assalamualaikum selamat datang di channel masyakira terima kasih ya untuk teman-teman semua yang udah mengklik video ini untuk yang baru ketemu channel ini selamat datang dan untuk yang sering mantengin channel masyakira selamat datang kembali dan jangan lupa setelah ditonton di like comment dan subscribe ya teman-teman serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih Oke sebelum aku lanjut ke video aku mau disclaimer dulu ya teman-teman jadi aku buat video ini bukan untuk pamer ya atau apapun jadi disini tuh aku hanya ingin sekedar sharing bagaimana caranya aku mengatur keuangan dan juga caranya aku menabung jadi semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua ya amin Oke jadi di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku yaitu membuat budget plan September week keempat Alhamdulillah Masya Allah tabrakallah sekarang tuh kita mau beralih ke September week keempat ya teman-teman Masya Allah sudah akhir bulan di bulan September nah disini tuh aku udah mulai buat ya teman-teman untuk judulnya dan ini aku udah siapkan untuk tabelnya Oke jadi disini ada September week keempat untuk yang pertama ada saving dan ekstra untuk saving disini tuh aku isi cuma dua aja nanti Insyaallah pas nanti ada tambahan aku tambahin lagi tapi sementara ini aja untuk dana saving wajib tuh ada pendidikannya arah sama pensiun untuk pendidikannya arah disini tuh ada Rp10.000 dan untuk dana pensiun juga ada Rp10.000 gak terlalu banyak ya teman-teman tapi Alhamdulillah lanjut disini juga ada tabel nah tabel disini aku mau isi untuk budget weekly aku ini tuh ada beberapa ya teman-teman yang aku keluarkan tiap minggu Oke jadi disini ada deskripsi budget nominal terpakai dan sisa Nah yang pertama disini tuh ada weekly untuk weekly ada Rp100.000 untuk groceries disini tuh ada Rp50.000 untuk BBM juga ada Rp50.000 terus untuk sampah disini aku nggak budgetkan untuk gas Rp10.000 untuk galon Rp10.000 listrik Rp50.000 air Indihome sama beras nggak aku budgetkan karena disini tuh udah aku bayar dana udah beli ya teman-teman jadi nggak aku budgetkan lagi di week keempat ini nah itu dia untuk budget weekly aku dan Masya Allah Tabrakallah di bulan ini tuh over budget banyak yang minus banget ya teman-teman jadi aku mengalir aja untuk bulan ini nanti di bulan depan aku update lagi untuk budgetnya soalnya tuh banyak banget yang campur aduk pokoknya ada yang over budget ada yang ini ada yang itu pokoknya nggak terlalu terorganisir untuk September week keempat eh September bulan September ini ya teman-teman karena disini tuh untuk budget BBM itu sudah lumayan melebih batas gitu ya karena untuk budget BBM disini tuh aku pakai Pertamax karena memang Pertamax kan nggak ada jadi otomatis aku seminggunya itu biasa pakai untuk motornya suami aku tuh dua kali dua kali isi nah satu kali isinya tuh sekitar Rp50.000 jadi otomatis Rp100.000 ya teman-teman nah ini aku untuk sementara waktu aja nanti kalau misalnya over budget aku tambahin di dana darurat aja atau dana jaga-jaga gitu ya oke lanjut disini tuh aku langsung menghias untuk budget tracker aku ya teman-teman atau budget plan aku disini aku mau pasang stiker untuk stikernya aku pakai stiker Melody nah disini tuh aku karena males gitu ya menggambar jadi aku pakai stiker aja supaya sat-sat gitu ya karena ini tuh aku bikin videonya tengah malam banget ya teman-teman aku buat videonya itu starnya bulan eh bulan lagi jamnya itu start jam 12 selesai itu sekitar jam setengah dua pokoknya huh capek banget soalnya aku tuh buat videonya itu sekali duduk gitu ada tiga video gitu ya aku juga buat video Facebook Instagram gitu ya teman-teman jadi kalian jangan lupa ya mampir di channel Facebook aku di Nurwina Masyakira nah disitu tuh tentang keseharian aku ya teman-teman jadi jangan lupa mampir dan follow akun aku oke deh ini di lembar selanjutnya ada kemana perginya uangku kalau yang ini tuh tracker untuk pengeluaran ya teman-teman nah kalian bisa nih catat semua pengeluaran kalian disini entah yang itu terorganisir atau yang dadakan gitu ya kalian bisa lihat disini karena memang ini tuh untuk pengeluaran aja karena karena memang kalau kita nggak catat gitu ya itu bisa membuat keuangan kita tuh berantakan ya teman-teman aku udah mencoba gitu aku pernah nyoba nggak nyatat beberapa hari dan alhasil budget aku tuh berantakan tapi nggak papa itu sebagai pelajarannya teman-teman setelah ditulis ini aku langsung mewarnai seperti biasa dan juga kasih stiker ya teman-teman nah oke deh ini dia untuk budget tracker aku Masya Allah Teberkala sederhana aja dan simple banget ini tuh aku buat sesimpel-simple mungkin supaya kalian atau kita gitu ya sebagai pemula bisa enak gitu membuat budget trackernya supaya nggak nggak terlalu heboh nggak terlalu memakan waktu banyak karena aku tahu pasti banyak yang mau mencoba ini itu pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga ya udah deh teman-teman sekian dulu untuk videoku kali ini terimakasih sudah menonton semoga bermanfaat see you bye bye